Kota Cimahi Kota Cimahi Ngatiana meresmikan pasar atas baru yang seluruh pembangunannya telah rampung dikerjakan tahun ini. Dengan simbolis berupa potong tumpeng, pasar atas baru pun secara resmi dibuka dan siap menjadi salah satu roda perekonomian masyarakat Kota Cimahi. Dalam acara tersebut, Wali Kota Cimahi didampingi istri Lusiana Priatna beserta beberapa pejabat terkait menyempatkan diri untuk menyapa para pedagang yang telah mulai berjualan sejak bulan Maret 2019. Pasar atas baru tersebut menggantikan bangunan pasar yang terbakar pada 2014 lalu. Pembangunan pasar tersebut dimulai tahun 2017 pada saat kepemimpinan Wali Kota Ati Suharti dan sempat terhenti. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Ajai M Priatna, pembangunan kemudian dilanjutkan di pertengahan tahun 2018 dengan menelan anggaran APBD Kota Cimahi sebesar Rp56 miliar. Tepat 31 Maret 2019, pasar atas baru akhirnya bisa dioperasikan dan digunakan pedagang untuk berjualan. Meski sudah beroperasi, saat itu masih terdapat sejumlah fasilitas pasar yang harus dilengkapi. Wali Kota Cimahi Ajai M Priatna mengatakan peresmian pasar atas baru bisa diresmikan saat ini, lantaran sebelumnya ada berbagai fasilitas yang masih harus disempurnakan, seperti diantaranya daya listrik yang harus ditambah dan berbagai fasilitas kecil lainnya. Lebih ada 700 kiosk, kiosk pedagang yang sudah membeli tempat ini, yang kita lakukan bersama supaya perekonomian khususnya pedagang yang ada di pasar ini sebaik dengan tempat. Ajai menambahkan, selain telah menyelesaikan pembangunan pasar atas baru, pihaknya pun akan berupaya mempromosikan keberadaan pasar tersebut. Selain itu, dirinya pun berharap para pedagang bisa merawat dan menjaga kebersihan lingkungan pasar.